Oke, kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview dari Kopiko Recharge Nah ini didistribusikan di Cina atau di Tiongkok ya Kopiko yang satu ini Vitality for Success Batusnya 27,5 Ini dengan kopi Kopi yang ditanam di Gunung Vulkanis gitu ya Dari Kopiko Produksinya ini produk Mayora juga Cuma dijual di luar negeri Ini seduhnya dengan 200 ml air panas Komposinya ada non-direct creamer Terus juga ada kopi Dan gula juga ada ya Di model kopinya ini 11,3% ya Pas saya cek di terjemahnya Ini informasinya Leggy Z Nah ini produksinya di Indonesia ya Produksinya didistribusikan di Cina Nah ini ya ini yang didistribusikannya di Tiongkok ya Ini masa berlakunya Ini produksinya bulan Januari 2022 Oke, seperti itu dari segi tampilan kemasannya dari Kopiko Recharge Lalu bagaimana dengan hasil seduhannya Oke, saya akan seduh dulu Minuman dari Kopiko Recharge ini Oke, ini sudah saya seduh dari Kopiko Recharge-nya Dan bagaimana dengan hasil seduhannya Nah ini adalah hasil seduhannya Ya, cara tampilan model kopi-kopi Malaysia Dengan yang cukup creamy ya Untuk segi kopinya Berasa Cuma untuk segi manisnya gak terlalu berasa Tapi Lebih berasa ke creamy-nya Dari Kopiko Recharge-nya Jadi untuk segi rasa Kopinya lebih kuat Dibandingkan dengan rasa manisnya Jadi rasa manisnya hanya sedikit saja Tadi Kopiko yang satu ini Ini Kopiko yang dijual di Tiongkok ya Di Cina Lumayan mantap Direkomendasikan untuk mencoba dari Kopiko Recharge-nya Oke, sekian review produk kali ini Bagaimana pendapat kalian dari Kopiko yang satu ini Silahkan sempatkan di kolom komentar Jangan lupa untuk klik dan juga subscribe Agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur Sampai jumpa di review produk lainnya Bye